Kita mendukung untuk menjalankan hak angket Dimana kita merasa banyak kecurangan yang terjadi selama pemilu kemarin Dengan hak angket Kita bisa membuktikan bahwa terjadi banyak kecurangan yang sangat masif, besar Dan tersutur, sistematis Kalau misalnya kalian merasa jujur Tidak perlu takut dengan adanya hak angket Wah gitu kan teman-teman Udah cocok gak saya orasi Jadi kurang lebih itu ya Banyak opini-opini dari masyarakat-masyarakat pendukung hak angket Karena pasangannya kalah Jadi gini, saya gak mendukung siapa-siapa Tapi hak angket ini adalah hak yang dilindungi Oleh undang-undang Dan itu sah-sah aja Kayak gitu teman-teman Tapi memang hak angket ini berbau politis banget Tapi kemarin saya ngeliat satu konten bagus banget Jadi saya ngeliat podcastnya antara Pak Jim Lee Prof. Jim Lee dengan Deriko Bushir Di situ dijelaskan secara panjang dan lebar Satu jam itu videonya Dan saya ringkas aja nih buat kalian Yang misalnya kalian baik itu kalian mendukung 01, 02, 03, atau 04 04 kan gabungan 01 dan 03 Kayak gitu ya teman-teman Jadi di situ dia cukup bagus Asumsi, eh bukan asumsi sih Opini yang beliau sampaikan Prof. Jim Lee pada saat itu Di acara podcastnya Close the Door Penganggian Deriko Bushir Nah di situ saya belajar banyak hal teman-teman Dan hak angket ini memang Prosesnya itu panjang banget gitu Kalau misalnya yang ditakutkan oleh masyarakat Hak angket ini bisa jadi Membawa perpecahan Hak angket ini bisa Membuat presiden dilengsarkan Betul nggak? Ya betul Kalau misalnya bisa sampai melebar-melebar ya teman-teman Tapi Di situ ada statement dari Prof. Jim Lee Yang mengatakan Hak angket ini bagus Kalau misalnya dijalankan Kenapa? Karena itu adalah Fasilitas Untuk orang berekspresi Kayak gitu kan Jadi mengekspresikan kekecewaan Mereka Kalau misalnya kalah Karena yang kalah kan bukan orang biasa aja Teman-teman Yang kalah adalah Elit-elit partai politik Teman-teman Kalau misalnya kalah Ya pasti Akan ada kekecewaan Kekecewaan itu adalah Hal yang sangat wajar Dan Pernyataan yang saya kutip adalah Supaya kekecewaan itu bisa Dimanajemen dengan baik Maka harus ada tempatnya Untuk Meluapkan Kekecewaan tersebut Nah Ini adalah Pernyataan yang sangat bagus ya Dari Prof. Jim Lee ya Dan saya sangat sepakat Dengan beliau Dengan statement beliau Menyatakan bahwa Kita harus bisa Memanajemen Kekecewaan Dari masyarakat Khususnya untuk mereka Kubu-kubu Dan pendukung-pendukung Yang kalah Saat pemilu kemarin Teman-teman Jadi Kalau misalnya secara hukum Kalau yang tidak puas Itu ada ranah hukumnya Kalau secara politik Ada ranah politiknya Yaitu di DPR Di DPR Nanti Ada yang namanya Hak angket Jadi hak angket itu Hak untuk Melakukan Penyelidikan Kayak gitu Jadi nanti Disana Bisa ditanya Prosesnya bagaimana Ditemukan gak Kecurangan apa enggak Kayak gitu Tapi Yang saya Kutip lagi Dari Podcastnya Deddy Kogusher Dengan Prof. Jim Lee Saat itu Prof. Jim Lee Mengatakan Hampir Sebagian besar Hampir seluruhnya ya Kalau gak salah Seluruhnya Atau sebagian besar Partai pasti Akan ada Kecurangan Di dalamnya Kayak gitu Cuma kan Namanya kecurangan kan Gak di semua tempat kan Kadang ada di tempat-tempat tertentu Dan Tempat-tempat yang diseketakan Nah itu bisa diajukan Bisa digugat Teman-teman Tapi kalau misalnya Suaranya juga Selisihnya jauh Jadi dia Menceritakan Ada sebuah kasus Jadi kasus Perselisihan Habis itu Selisih suara Karena Di TPS tertentu Terjadi kecurangan Maka Di TPS tertentu Itu aja Yang dianggap Bermasalah Jadi bukan berarti Ada satu TPS Bermasalah Itu Menggambarkan Seluruh TPS Seperti itu Nah yang terjadi sekarang kan Kayak gitu Jadi kalau misalnya Ada TPS Melakukan kecurangan Wah Ini terus digembar-gemborkan Dipanas-panasin Dianggap Semua TPS Di Indonesia Tidak jujur Nah Kayak gitu kan Salah juga Konsep Cara berpikir kita Kayak gitu kan Teman-teman Kalau misalnya Ada TPS yang bermasalah Ya TPS itu Yang disingkirkan TPS itu Yang nanti Harus digugat Sehingga nanti Ketika digugat Bisa nanti Diputuskan Apakah ini Diambil ulang Di TPS tersebut Atau Dianggap Tidak mempengaruhi Kalau misalnya Suaranya Selisihnya terjadinya Selisih terlalu jauh Habis itu Kalau misalnya TPS ini Seandainya TPS ini Dihilangkan Atau Dikurangi Atau Dianalogikan Misalnya Untuk Saingannya Kayak gitu Nutup gak Terjadi perubahan gak Kalau gak terjadi perubahan Apa-apa ya Biasanya Sama Hakim M Gak Ya tetap Hasilnya tetap Tetap yang menang Kalau selisihnya jauh Teman-teman Hanya Diputuskan Bahwa ada TPS ini Bermasalah Mungkin kayak gitu ya Secara pidana Yang Yang terkait Mungkin akan dihukum Kayak gitu kan teman-teman Tapi Kalau secara yang menang Kalau selisihnya jauh Dan Itu tidak mempengaruhi Secara Signifikan Ya udah Tetap Hasilnya ya Tetap Tetap terpilih Kayak gitu ya teman-teman Jadi itu analoginya Dari Prof Jimny kemarin Cukup bagus juga Jadi Supaya Orang-orang itu Memiliki Memiliki Aspirasi Yang bisa disampaikan Kalau orang kecewa kan Kalau dipendemkan Repot juga ya Kayak gitu Jadi daripada Rame-ramenya di jalan Mending rame-ramenya Di ruang-ruang Yang sudah disediakan Oleh pemerintah Yang sudah diatur Oleh undang-undang Kalau misalnya Kekecewaannya Secara Mau dilampiaskan Secara Di ruang politik Ada Tempatnya Tempatnya Di DPR Tapi kalau misalnya Kekecewaannya Mau dilampiaskan Secara hukum Ada tempatnya Tempatnya nanti Di sidang MK Kayak gitu ya teman-teman Jadi ini adalah Analogi yang bagus Dan menurut saya Cukup masuk akal Karena memang Yang kecewa Dengan pilpres Kan pasti ada ya teman-teman Apalagi udah Mendukung mati-matian Paslon yang dia dukung Mati-matian Udah keluar Duit banyak Kecewa adalah Hal yang sangat wajar Ya teman-teman Di dalam Kontestasi pemilu ini Karena memang Udah investasi tenaga Investasi ini Tapi namanya pertandingan Pasti ada menang dan kalah Nah Yang kalah Pasti ada waktu Untuk kecewa Dan akhirnya menerima Cuma kan Mereka harus Mengeluarkan Kemampuan terbaik mereka Kalau mereka masih punya Peluang Untuk Peluang untuk berjuang Ya mereka akan berjuang Kenapa Karena mereka Itu adalah Salah satu Cara dari Paslon Salah satu Cara dari Partai politik Untuk menghargai Para pendukungnya Ya gitu ya teman-teman Jadi Kalau misalnya Mereka Kalah nih Mereka kalah Terus mereka terima Gitu aja Dengan gampang Terima koalisi Masuk koalisi Yaudah Kamu menang Saya boleh masuk koalisi Pasti pendukungnya Akan kecewa Kayak gitu Waduh Saya udah Milih kamu Capek-capek Tapi ternyata Kamu Gabung koalisi Gimana Visi-visimu Pasti pendukungnya Akan kecewa Teman-teman Pendukungnya Gak akan milih Dia lagi Nah itu adalah Langkah yang sangat Tidak strategis Kalau di dalam Dunia politik Kayak gitu kan Teman-teman Makanya Salah satu Cara Partai Atau pasuan Yang kalah Kemarin Dalam mengambil Simpati masyarakat Adalah Dengan berjuang Sampai akhir Kayak gitu kan Harusnya sembuhin Berjuang Sampai akhir Kayak gitu Walaupun Keliatannya Gak mungkin Menang Karena memang Udah gak mungkin Menang Tapi paling tidak Berjuang Sampai akhir Paling gak Bisa membuktikan Kalau misalnya Kita membuktikan Oh ada beberapa Kecurangan Terjadi Dan akhirnya Kita kalah Tapi kita kalahnya Kalah sejati Misalnya Kayak gitu ya Itu bisa jadi Penghiburan sendiri Bagi Para elit-elit Partai politik Ya teman-teman Jadi Bagi saya Ini adalah Alasan yang Sangat masuk akal Jadi gak perlu Takut Kalau misalnya Ada hak angket Kayak gitu Hak angket Kalau mau menjatuhkan presiden Itu juga prosesnya Panjang banget Bahkan beliau Menyampaikan Paling tidak Minimal dua tahun Sedangkan Pak Jokowi Oktober nanti Sudah selesai Jabatannya Kayak gitu Jadi Sangat sulit Karena nanti Prosesnya Hak angket itu Kalau misalnya Mau menjatuhkan presiden Harus dari itu Dari DPR Dan itu harus Mayoritas Anggota DPR Setuju Terus nanti Diajukan ke MK Sidang MK Sidang MK Sidang MK Habis itu dari MK Balikkan lagi Kalau di Kalau di ACC Balikkan lagi Ke DPR Balikkan lagi Habis ke DPR Jadi enggak Kalau misalnya Jadi Ke MPR Nanti sidang lagi MPR Wah itu prosesnya Panjang banget Baru presiden Dimaksudkan Dan saya rasa Enggak mungkin Yang mungkin Terjadi nanti Kalau misalnya Hak angket Dijalankan Paling Nanya Gimana Pokoknya Bongkar Yang dituju Itu bukan Jabatan presiden Tapi saya rasa Adalah Karakter Jadi Akan Menuju Ke karakter Orang Bisa jadi Karakternya Pak Jokowi Bisa jadi Karena dianggap Pak Jokowi Banyak cawe-cawe Di Dalam dunia Perpolitikan ini Ketika Gibran Dianggap Sebagai Ya Simbol Politik Dinasti Kayak gitu ya teman-teman Padahal Ya namanya Politik kita tuh Ya memang Politik Dinasti itu Ini ya Kayak Kata yang negatif Banget gitu ya Teman-teman Tapi secara Secara eksplisit Kita ngeliat juga Partai-partai Politik Juga habis dari Ketua umum Paling ke anaknya juga Kalau enggak Ke anaknya Kalau enggak Ke kerabatnya Habis itu Nanti juga Kalau misalnya Terpilih Presiden terpilih Juga nanti Yang jabatin Strategis BUMN BUMN Juga teman-teman Terdekatnya juga kan Ya Hampir semua Siapapun yang Kepilih presidennya Saya yakin pasti Akan narik orang Terdekat teman-teman Cuma Ya mungkin Karena baru kali ini Ya di Indonesia Ada Presiden Setelah tidak menjabat lagi Terus anaknya bisa menjabat Wah ini Ini terlalu dekat nih Timingnya nih Timingnya terlalu dekat Waktunya terlalu dekat Dan Hubungan darahnya Terlalu dekat juga Teman-teman Akhirnya disitu Rame kan Yang rame juga Banyak Orang-orang yang Senior-senior Kayak gitu Teman-teman Nah Dari kecewaan Ke kecewaan itulah Makanya harus Dikasih ruang Untuk mereka Mengungkapkan kecewaannya Kasih ruang Untuk mereka Bisa membuktikan Bahwa kalau misalnya Ada kecurangan Kasih ruang Supaya Mereka bisa Beradu gagasan Secara Legal dan Formal Kayak gitu Daripada nanti Kalau gak dikasih tempat Mereka nanti Di jalanan Terus bikin demo Bikin apa Tambah Indonesia Kisruh Indonesia nanti Malah tambah Gak maju-maju ya Malah tambah Rame Perpecahan gitu Jadi Manajemen kekecewaan Ini perlu dilakukan Oleh Pemerintah Dan Elit-elit Partai politik Nah kurang lebih Seperti itu ya Gambaran dari hak-hak Teman-teman Jadi Ini tidak hanya Membenarkan Siapa yang benar Siapa yang salah Tetapi ini juga Bagus Untuk Proses Pendewasaan Demokrasi Di Indonesia Proses pendewasaan Politik di Indonesia Kayak gitu Jadi nanti kita lihat aja Bagaimana nih Jalannya hak angket Nah kalau kalian sendiri Kira-kira kalian mendukung gak Hak angket ini Dijalankan gak Terpas dari kalian Pendukung pasel 1 2 Atau 3 Oke kalian bisa tuliskan Di kolom momentan Di bawah ini Saya Josofian Sampai jumpa lagi Stay healthy and God bless